Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Bang Mimin di channel musik official story crew 02 kali ini Mimin akan membawakan novel the story of Yachen ya mohon maaf jika uploadnya lambat karena saya seperti yang saya katakan saya akan menunggu bab-bab update agak lama atau nunggu lebih banyak karena biar enak dengarnya dan lebih puas kali ini saya akan membawakan the story of Yachen bab 3839 sampai bab 3859 yaitu 20 bab ya jadi lebih enak dengarnya ya kan jadi jangan diskip-skip karena bab-bab yang baru pasti akan ikut juga saya bawakan bab yang keluaran tadi juga saya bawakan jadi jangan diskip terima kasih yang sudah masuk mensupport saya dengan cara mensubscribe terima kasih juga para haters yang sudah mendukung dengan cara kalian komen-komen yang negatif namun saya tidak akan membalas jika komen kalian terlalu negatif atau terlalu sensitif ya untuk dibaca dimana bab terakhir kemarin itu yaitu Vekesin menelpon kakeknya Vek karena kehilangan pengawal ya kan nah disanalah Vekesin itu ditegur sama kakeknya bahwa kamu pernah menyinggung orang di jilingkah atau tidak ternyata Vekesin tidak merasa menyinggung orang yang berkuasa di sana karena Vekesin tidak tahu bahwa Yachen lah orang yang berkuasa di jiling tanpa banyak panjang lebal kali ini saya akan langsung membawakan biar kalian tahu detail secara langsungnya ya oke terpaksih sebelum itu jangan lupa di subscribe ya bab 3840 oke Vekesin benar-benar bingung saat ini dia berpikir tidak pernah menyinggung siapapun dari di jiling hingga saat ini dan dia tidak pernah mengungkapkan identitas ke dunia yang aslinya terlebih lagi jika keluar keluarga luau benar-benar terbunuh atau diculik kekuatan lawan berbeda di luar imajinasinya bagaimana mungkin dia tidak memprovokasi petinggi seperti itu pada saat tertentu dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yechen dan tiba-tiba berpikir di dalam hatinya mungkinkah Yechen melakukan semua ini namun ketika dia melihat ekspresi tulus Yechen dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir bagaimana mungkin Yechen jangan katakan bahwa Yechen memang orang yang sangat baik dan dia tidak benar memotivasi untuk memulainya terlebih lagi dia masih sangat mudah bagaimana kekuatannya bisa melebihi daripada tuan pengawalnya selanjutnya dia makan bersamaku sepanjang waktu tetapi dia tidak keluar untuk menjawab panggilan telepon hanya itu saja jika dia bisa menyelesaikan atau membunuh pengawalnya dengan menjawab telepon tidak mungkin dan dia tidak bisa membuat gerakan apapun bukankah kekuatannya akan melawan langit setelah banyak pertimbangan vacation mengambil inisiatif untuk sepenuhnya menghilangkan kecurigaan terhadap Yechen jadi dia berkata kepada Yechen Tuan Ye saya baru saja tiba dan saya telah melakukan tugas saya saya benar-benar tidak tahu siapa yang telah saya singgung Yechen mengangguk dan berkata dengan serius kurasa begitu bagaimana mungkin kecantikan yang terkenal seperti Nona bisa menyinggung orang lain Yechen berkata lagi ngomong-ngomong Nona Jan mungkinkah Anda mengemudi dan menyinggung seseorang di jalan mungkin dia memiliki musuh di jiling mungkin dia terkena musuh ketika dia datang ke jiling kali ini vacation menggilingkan kepalanya dan berkata Tuan Luau tidak pernah melayani keluarga kami selama beberapa tahun dan sejauh yang saya tahu dia belum kembali ke Tiongkok setidaknya selama 20 tahun tidak mungkin ada musuh di jiling Yechen memukul bibirnya dan mengurutkan kening dan berkata itu benar-benar aneh ya setelah itu Yechen buru-buru berkata Nona Jan saya pikir tempat ini tampaknya agak berbahaya atau mari kita kembali dulu tidak masalah jika Anda tidak ingin memanggil polisi sekarang kembalilah ke hotel Anda dan pikirkanlah apakah Anda dapat menemukan beberapa petunjuk melalui cara lain jika tidak ada pesan besok saya akan menemani Anda ke polisi vacation juga merasa tidak aman untuk tinggal disini sendirian jadi dia memandang Yechen dan berkata dengan memohon Tuan Ye saya tidak punya kunci mobil dan tidak bisa mengemudikan mobil bisakah Anda membawa saya kembali ke hotel Yechen langsung setuju tanpa berpikir tentu saja tidak apa-apa masuklah ke mobil dengan mengatakan itu Yechen segera membuka pintu cop driver atau sebelahnya ya di BMW 530 dan berkata kepada Vekesin Nona Vek, tolong Vekesin berkata dengan penuh terima kasih, silakan Tuan terima kasih Tuan Ye dan berkata dia membungkuk dan masuk ke mobil Yechen juga buru-buru berkata kembalilah ke posisi mengemudi dan menyalakan mobil dengan cepat meninggalkan halaman pertanian tersebut dan melaju cepat menuju kota pada saat ini kendaraan komersial yang membawa Hongwu dan pengawal Vekesin sudah berhenti di hutan belantara di pinggiran kota Jinling tidak ada manusia yang tidak ada kamera dan tidak ada kamera pengintai itu paling cocok untuk melakukan sesuatu yang tidak terlihat kendaraan komersial itu menepi di parkiran dengan kokoh dan Honda Accords hitam biasa-biasa saja segera meluncurkan keluar dari hutan di sebelahnya mobil ini sangatlah umum di Jinling dan jumlahnya sangatlah banyak melihat kesempatan datang Hongwu segera membuka pintu secara pribadi dan menyeret pengawal Vekesin keluar dari kendaraan komersialnya dan mengemudikan memerintahkan seseorang untuk membuka bagasi kesepakatan dan langsung memasukkan Luo Jianxing ke dalamnya setelah itu Hongwu naik ke kursi belakang menurunkan jendela dan berkata kepada pengamudi kendaraan kalian akan pergi ke Zhu Zhou dan Hong Zhou mencari klub malam untuk bermain dan kemudian menemukan pusat pemandian kelas atas untuk mandi dan tidur-tiduran sopir itu tersenyum dan bertanya Tuhan apakah kita akan makan daging atau vegetarian? Hongwu menyeringai dan mengutuk sialan kamu saya pedulikah apakah anda mencuci daging atau sayuran? anda dapat mencuci apapun atau memakan apapun yang anda suka jika anda memiliki hobi khusus saya tidak peduli jika anda memiliki beberapa untuk dimakan bersama kalian dengan itu dia mengeluarkan dompetnya dari sakunya tidak banyak uang tunai di dompet yang mengepuk tetapi semua jenis kartu bank yang menarik adalah setiap kartu bank memiliki deretan angka di stiker note ada yang 10 ada yang 20, 30 atau bahkan 100 Hongwu langsung menarik kartu bank dengan nomor 30 didorong darinya atau ditariknya dan menemparkannya ke dalam kabin kendaraan komersial melalui jendela dan berkata ada setengah juta di kartu ini dan kodenya 5,000 kalian akan menghabiskan dan sisanya akan dibagi rata Hongwu mau membawa setidaknya beberapa juta kartu bank sepanjang tahun orang yang mengeluarkan kartu ini bukanlah dirinya sendiri tetapi kata sandi setiap kartu sesuai dengan jumlah kartu kata sandinya adalah untuk 3.000 yuan adalah kartunya 3 dan 5 500 ribu kartu kata sandinya 5 dan 0 ada 5 alasan mengapa saya membawa begitu banyak kartu seperti itulah adalah untuk membuatnya lebih nyaman untuk memberi uang kepada anak buahnya lempar saja kartu di masa depan dan selesailah ini lebih nyaman daripada uang tunai dan lebih aman daripada saling menstrangfer adik laki-laki itu mendapatkan kartu itu dan berkata dengan penuh semangat terima kasih kakak terima kasih Hongwu berkata ngomong-ngomong jangan buru-buru kembali besok tidurlah dengan tenang sampai kamu bangun secara alami lalu cari pusat perbelanjaan untuk belanja berkendara kembali di malam hari adik laki-laki itu berkata dengan cepat kakak jangan khawatir saya akan mengikuti instruksi anda Hongwu menganggu dan berkata kepada pengemudi tersebut langsung jalan jalan ke jalan raya kembali kepada ternakan anjing nanti sopir itu berkata dengan cepat kakak kakak yang baik setelah menginjak pedal gas mobil itu langsung melompat keluar atau langsung jalan karena lalu lintas di malam hari jauh lebih lancar Yechen membawa vacation ke Buckingham Venice hanya dalam waktu 20 menit mobil berhenti di lobby hotel dan portal pelayanan hendak melangkah ke pintu mobil melihat Yechen duduk di dalam dia segera berkata dengan hormat halo Tuan Ye Yechen menganggu dan berkata dengan bocah itu beritahu anda Tuan Chen dan kirim lebih banyak orang untuk melindungi keselamatan Nonazen penjaga pintu dengan cepat setuju dan berkata jangan khawatir saya akan segera memberitahukan perintah anda kepada Tuan Chen Jekai Yechen puas dan berkata kepada vacation di kopilot Nonazen apakah anda ingin saya mengantar anda masuk vacation buru-buru berkata tidak jangan repot-repot jangan repot-repot Tuan Ye saya akan naik sendiri Yachen menganggu dan menghibur anda tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi sekarang saya percaya bahwa dia di siang hari dan dunia yang cerah pengembudi anda tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa anda kehilangannya mungkin dia akan kehilangannya akan kembalilah besok mungkin vacation merasa bahwa Yachen sama sekali tidak mengetahui keseriusan masalah ini jadi dia memiliki fantasi yang begitu indah atau yang yang apa ya yaitulah vacation merasa Yachen sama sekali tidak mengetahui keseriusannya jadi Yachen hanya menduga-duga menurut pendapat vacation kemungkinan pengawalnya kembali sendiri untuk besok hari namun dia sangatlah berterima kasih dan berkata kepada Yachen terima kasih Tuan maka saya akan meminjamkan kata-kata yang baik untuk anda Yachen menganggu dan berkata nonazan jangan sopan padaku kamu tidak akrab dengan tanah jika kamu memiliki sesuatu yang sulit untuk dilakukan kamu harus menyapaku meskipun aku bukan orang yang dekat sama kamu di Jinling bagaimanapun itu memiliki beberapa dasar dan itu seharusnya bisa membantu anda sikap Yachen memberi vacation kenyamanan yang luar biasa dan sangatlah merendahkan hatinya yang bingung dan gugup dia memandang Yachen berkata dengan tulus Tuan Ye terima kasih telah berada di sini terima kasih banyak Yachen menambaikan tangannya dan berkata janganlah terlalu sopan Nyonya Jan semua orang adalah teman akan terlalu mengadak-ngadak untuk selalu mengucapkan terima kasih vacation tertiti-titi oleh sikap Yachen pada saat ini dia hanya merasa bahwa Yachen hanyalah angin musim cemi di dunia dan dia juga sangatlah antusias dan tulus pada dirinya sendiri atau vacation salting melihat mata tulus Yachen vacation bahkan memulai bersalah karena telah menipu Yachen selama ini pada saat tertentu ada dorongan di hatinya untuk mengakui segalanya kepada Yachen tetapi ketika dia berpikir bahwa kakek masih menunggu pil tersebut untuk memperbarui hidupnya atau memperpanjang hidupnya dia hanya bisa menekan dorongan ini dengan tiba-tiba atau membatalkannya dia berpikir dalam hati jika kakek bisa mendapatkan pil tersebut maka saya harusnya mengaku kepada Yachen dan memohon pengampunan pada saat ini Yachen melihat VK Xin memandang dirinya sendiri dengan linglung dan bertanya nonazhan ada apa denganku VK Xin kembali sadar dan dengan cepat menyembunyikan oh tidak tidak ada apa-apa maka saya akan naik dulu ya terima kasih oke Yachen mengangguk dan berkata lagi ingat anda harus menelponku jika anda menemui masalah oke oke VK Xin berterima kasih lagi dia dengan enggan turun dari mobil setelah melambaikan tangan pada Yachen dia melihat Yachen pergi VK Xin bergegas kembali ke kamar presidensialnya dalam perjalanan ke kamar presidensialnya dia sudah melepon Chen Yingshan dan yang lainnya untuk mengadakan pertemuan di kamarnya ketika dia kembali ke kamar kecuali Luo Jianxeng semua rombongannya sedang duduk di ruangan konversi kecil di kamar presidensial VK Xin ekspresi setiap orang penuh dengan ketegangan dan kesungguhan yang tersisa begitu VK Xin masuk semua orang buru-buru berdiri memandangnya dengan hormat satu persatu dan dengan hormat meneriakan halo Nona VK Xin menganggup dan kemudian bertanya langsung ke intinya bagaimana hal-hal ini bisa Anda periksa apakah ada petunjuk Chen Chen buru-buru berkata Nona saya meminta presidensial untuk memanggil sistem pemantauan jalan jiling sistemnya tapi sayangnya ada masalah dengan sistem catu daya pengawasan di daerah Anda hari ini setahap mereka pulih dan dalam semalam jadi mereka tidak meninggalkan video pengawasan yang berharga VK Xin berkata kok bisa kok bisa kebetulan seperti itu pengawasan di daerah itu rusak Chen Ying San berkata tanpa daya kami tidak dapat mengatakan apakah ini kebetulan atau seseorang sengaja menyebabkan peretasan sebelum saya VK Xin berkata dengan wajah gelap itu pasti buatan manusia kalau tidak tidak mungkin sangatlah kebetulan Chen Ying San dan berkata Nona sulit bagi kami untuk menemukan petunjuk langsung dan karena kekuatan lawan lebih tinggi dari Tuhan kami pasti tidak akan membiarkan kami menemukannya denganlah mudah setelah itu berbicara Chen Ying San dan berkata lagi Nona yang paling saya khawatirkan sekarang adalah keselamatan pribadi Anda pengawal Anda hilang Anda tidak lagi dijamin untuk keselamatan atau Anda harus kembali ke Amerika Serikat dulu dan kami akan tinggal disini untuk melanjutkan penyelidikan kami tidak tidak saya tidak akan kembali ke Amerika Fekasin berseru jika saya kembali ke sekarang Jingling akan benar-benar sia-sia kali ini tidak hanya sia-sia tetapi juga Tuan Law masuk dalam perangkap kata-kata Chen Ying San dengan cemas Nona Tuan Law hilang target sebenarnya di pihak lain kemungkinan adalah Anda jika itu masalahnya jadi dia pasti akan menyerang Anda selanjutnya Fekasin menghilangkan kepalanya dan berkata dengan serius jika dia ingin melakukan sesuatu terhadap saya saya sekarang tidak ada tidak akan berada disini lagi mungkin mungkin saya langsung diculik dan Ninsan buru-buru bertanya Nona menurut Anda pihak lain datang untuk Tuan Law gitu Fekasin bergumam mungkin mungkin saja belum tentu untuk Tuan Law tetapi saya merasa bahwa saya tidak akan apa bahayanya saya pikir karena lawannya sangatlah kuat dan biarkan saya pergi maka dia mungkin memperhatikan bahwa kekuatan Tuan Law baik dan berpikir bahwa dia adalah ancaman di Jinling jadi dia menyerangnya Sen Sen berkata dengan bingung tapi ini terlalu aneh Nona Tuan Law sangatlah kuat dia bintang 6 tetapi dia tidak pernah bermain di Jinling dan dia adalah pengawal Anda bukan pembunuh dan tidak ada orang lain atau ancaman yang aktif mengapa pihak lain ingin menyerangnya Fekesin mengulurkan kening mulutnya dan berkata inilah yang ingin saya cari tahu sekarang saat dia berkata pasilnya tiba-tiba berdering kakeknya Fai yang menelponnya Fekesin buru-buru mengangkat telepon dan berjalan ke kamar tidur di dalamnya setelah tiba di kamar dia menekan tombol jawab dan berkata dengan hormat halo kakek selamat malam Fai Jiansong bertanya dengan sangat cemah Fekesin dimana kamu sekarang Fekesin buru-buru berkata saya telah kembali ke hotel kakek Fai Jiansong bertanya lagi apakah masih belum ada berita tentang pengawalmu belum Fekesin berkata Sen-sen mengatur agar tim meretas meretasnya saya memasuki pemantauan lalu lintas tetapi tidak ada petunjuk berharga tampaknya pihak lain datang dengan persiapan yang baik tidak hanya kekuatannya yang kuat tetapi juga memiliki rasa anti pengintaian yang kuat kakeknya buru-buru berkata saya baru saja berkomunikasi dengan Tuan Yuan sekarang apa yang dimaksud Tuan Yuan adalah bahwa kekuatan lawan kemungkinan telah mencapai keadaan yang tinggi apalagi Jianseng bahkan jika dia bukan lawan jadi Tuan Yuan bermaksud bahwa kamu sebaiknya segera kembali ke Amerika untuk menghindari bahaya Fekesin menolak tidak kakek saya ingin tinggal disini saya mengalami kesulitan di jingling untuk lebih dekat dengan pemilik pil tersebut jika saya pergi saat ini bukankah itu akan membuang waktu sia-sia pekerjaan saya kakeknya mengelah nafas itu dia kamu tidak mendapat mengambil resiko masalah keselamatanmu sendiri Fekesin buru-buru berkata kakek jika pihak lain benar-benar mas terranah gelap atau tingkat tinggi yang mengincarku tidak mungkin bagiku untuk pergi kembali tetapi karena pihak lain belum melakukan tindakan yang berbahaya untuk saya dan membuktikan bahwa pihak lain tidak memusuhi saya atau permusuhan yang tidak terlalu kuat dalam hal ini lebih baik memberi saya lebih banyak waktu dan biarkan saya tinggal di Jingling sementara waktu selama beberapa hari lagi setidaknya sampai pelelangan berakhir setelah berbicara Fekesin berkata lagi kakek jika saya pergi sekarang situasi di Jingling akan seperti melihat bunga dikabut dan itu tidak akan jelas tidak akan lama sebelum pelelangan pelu-pelu permajaan akan diadakan anda harus datang juga Jingling jika anda dalam bahaya saat itu keluarga Fek akan jatuh ke dalam kelompok naga tanpa pemimpin alih-alih ini lebih baik biarkan aku tinggal di sini dulu dan setidaknya aku bisa menjelajahi kenyataan untukmu kakek faktanya Fekesin punya pemikiran lain tidak mengatakannya namun artinya di dalam bawah sadarnya dia masih ingin memiliki lebih banyak kontak dengan Yacen atau lebih dekat sedikit lebih pengertian karena itu hatinya 10 ribu tidak mau pergi atau 100% ingin menetap di Jingling ketika Fek Jansong mendengar ini dia malu karena emosi dia tidak menyangka Fekesin begitu mementingkan urusannya sendiri yang benar-benar membuatnya tersentuh jadi dia berpikir sejenak dan berkata Keksin jika kamu benar-benar ingin ditinggal di Jingling aku akan membiarkan Tuan Yuan pergi untuk melindungi keselamatanmu Fekesin buru-buru berkata kakek janganlah biarkan Tuan Yuan datang ke sini jika lawan benar-benar menguasai alam ranah tertinggi kemungkinan besar dia akan sangatlah memusuhi seniman bila diri lainnya yang muncul di Jingling Tuan Yuan sebagai prajurit bintang 6 tiba-tiba muncul di sini mata penguasa di sini sepertinya rubah telah memasuki jangkauan pemburuan harimau secara alami akan ditargetkan dan itu pasti akan terjadi ketika Tuan Yuan datang kakek dan karena kekuatan lawan sangatlah tinggi Tuan Yuan tidak memiliki peluang untuk menang ketika dia datang karena di sini wilayah mereka lebih baik biarkan aku tinggal di sini dan mencari petunjuk perlahan dengan cara ini aku bisa melanjutkan lebih dekat dengan pemilik peluang tersebut dan bunuh dua burung dengan satu tangan Fai Jansung ragu-ragu sejenak dan menggelar nafas Kexin aku mohon padamu untuk masalah ini jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan kakek katakan saja Ye Chen yang berada dalam suasana hati yang benar-benar berlawanan dengan Fai Kexin sedang dalam perjalanan pulang saat ini setelah mengendalikan luar Janseng dia merasa jauh lebih santai karena Fai Kexin masih ingin menyembunyikan identitasnya Ye Chen dapat terus bermain dengannya namun untuk mengklarifikasi latar belakang Fai Kexin dia menelpon Wang Paujian lagi selama panggilan dia bertanya kepada Wang Paujian Paujian apakah Anda memiliki detail tentang informasi Fai Kexin Wang Paujian buru-buru berkata Tuan Ye informasi yang saat ini saya miliki menunjukkan bahwa Fai Kexin adalah seorang wanita muda dari keluarga Fai di Amerika Utara dan keluarga Fai ini adalah keluarga Cina yang cukup kuat di Amerika Utara tapi itu lebih baik daripada keluarga Li di pulau Hong Kong dan keluarga Su di Cina setelah berbicara Wang Paujian berkata lagi pendiri keluarga Fai dan pemilik keluarga saat ini bernama Fai Jansong dia adalah generasi pendiri yang telah belajar di luar negeri beberapa tahun yang lalu tetapi sekarang lebih dari 90 dikatakan bahwa kondisi fisiknya tidak baik hebat kurasa ini hampir penghujung hari atau detik-detik akhir kehidupannya ketika Ye Jansong mendengar ini dia tiba-tiba menyadari tidak heran Fai Kexin berusaha untuk dekat dengan saya dan keluarga saya inilah alasannya dia telah melihat nama Fai Jansong dari daftar-pendaftaran lelang dikombinasikan dengan umpan balik informasi dari Wang Paujian tersebut tidak sulit untuk menebak bahwa Fai Jansong harusnya tahu bahwa waktunya hampir habis jadi dia tidak sabar untuk mendapatkannya dan dia harus khawatir tentang kecelakaan di beli lelangan jadi dia mengirim Fai Kexin ke negara itu terlebih dahulu untuk menemukan petunjuk tentang pil perremajaan dan dari saluran lain ini juga akan memiliki efek asuransi ganda setelah memahami ini Yacin bertanya kepada Wang Paujian apakah status Fai Kexin ini dalam keluarga Fai Wang Paujian menjelaskan Fai Kexin ini adalah cucu perempuan Fai Jansong tetapi dia menepati urutan yang paling mudah diantara cucu-cucu Fai dan tertua dari saudara laki-laki perempuannya dari generasi yang sama berusia lebih dari 50 tahun dia baru saja berusia awal 20an dikatakan bahwa dia lebih disukai di keluarga Fai dan merupakan cucu favorit perempuan Fai Yacin bertanya lagi kepadanya bagaimana peringkat ayah Fai diantara putra-putra Fai Wang Paujian berkata ayahnya seperti dia juga yang termuda diantara teman-temannya atau saudara-saudaranya Yacin tersenyum sedikit tidak heran dia bekerja sangatlah keras generasi ayahnya pasti tidak memiliki tempat dalam keluarga Fai orang tua itu juga relatif tua mungkin suatu hari dia akan melepaskannya jika kamu tidak bekerja keras saat ini anda akan berada di depan lelaki tua itu berusaha untuk menepatkan beberapa manfaat dan ketika lelaki tua itu pergi dia akan ditugaskan secara langsung atau ditendang dari keluarga Fai ya Wang Paujian mengelah nafas ini juga merupakan tempat dimana semua keluarga besar tidak dapat dihindari setelah ketua baru menjabat dia pasti akan membersihkan saudara-saudaranya ketika dia menjadi tua hal-hal seperti itu akan terjadi dan terjadi lagi kepada anak-anaknya dan seterusnya Yajan menjawab ya kemudian kemudian bertanya Paujian apakah ada informasi lebih rinci tentang Fai Kessin Wang Paujian berkata Tuan Hui Tuan Huiye Fai Kessin tidak memiliki banyak informasi Tuan riwayat hidupnya terutama terdiri dari dua bagian salah satunya adalah dari saat dia berusia enam tahun hingga tahun lalu sebagai sebagian besar energinya pada dasarnya digunakan dalam istilah akademik dia dianggap jenius dan master akademik dia baru berusia 22 tahun dan telah memperoleh gelar PHD di Starford yang lainnya adalah dia telah terpapar manajemen bisnis sejak dia masih remaja Fai Jansung memiliki proyek dengan nilai pasar lebih dari 100 juta yuan diserahkan kepadanya untuk berlatih dan dikatakan bahwa efeknya sangatlah bagus Yajan tidak berharap Fai Kessin lulus dari Starford Starford adalah almamater ibunya jadi jika dihitung Fai Kessin dan ibunya berada di sekolah yang sama namun ini tidak membuat Yajan merasa sedikit lebih menyukai Fai Kessin meskipun dia sedikit menghargai kepintaran Fai Kessin dia tidak menyukainya pada saat yang sama Fai Kessin di hotel menaruh mandi air panas untuk dirinya sendiri setelah mencuci timahnya dia merendam tubuhnya di air panas memaksa dirinya untuk merilekskan tubuh dan pikiran dan kemudian memperbarui dirinya di dalam hatinya semua hal yang terjadi dalam masalah ini ini telah melatih dirinya apa yang terjadi malam ini selain mengejutkan dan menakutkan juga sedikit membuatnya merasa sedikit aneh dia selalu bertanya-tanya siapa yang bisa dengan tepat menargetkan Tuan Luau tersebut apalagi Star lawan sangatlah sederhana dan rapih tanpa meninggalkan jejak apapun dia juga memiliki keraguan tentang jejak di dalam hatinya tetapi pemikiran pemikirannya akan selalu dielakkan oleh apa yang dikatakan Luau Janseng sebelumnya dia selalu merasa bahwa meskipun jejak misterius dia seharusnya tidak begitu kuat dia juga ingat apa yang dikatakan kakek di telepon tadi dan Tuan Yuan bersepukulasi bahwa lawan yang ditemui Luau seharusnya adalah master tertinggi penguasa alam Zhang Zhen atau alam bila diri dari alam Ming tidak pernah terdengar dan penguasa alam gelap yang satu tingkat lebih tingkat dari seluruh alam Ming bahkan lebih langkah di dunia ini membuat Vekasin memandang Jin Ling dengan kagum dia tanpa sadar mengutak-mati air di mandi sambil bergumam pada dirinya sendiri saya benar-benar tidak menyangka bahwa kota kecil seperti ini hanya dapat peringkat ke-10 di Cina akan menyembunyikan banyak master master gelap master tertinggi selain master alam gelap di kota ini ada juga master Y yang bisa membuat pil permajaan Jin Ling kecil benar-benar aneh naga yang sebenarnya ini kota-kota yang sangatlah aneh memikirkan hal ini pikiran Vekasin tiba-tiba melontarkan sebuah ide dia mengulurkan kening dan berguman pelan Ye Chen memiliki pil permajaan melalui berbagai rute yang dia peroleh dia pada dasarnya bisa duduk pil ini tidak hanya akan menghidupkan kembali orang tetapi juga membuat orang lebih muda dan lebih muda pada usia itu dari 10 jika itu benar-benar memiliki efek seperti itu itu akan membuktikan bahwa pil semacam ini sendiri memiliki energi yang sangat kuat Tuhan Law mengatakan bahwa alasan mengapa seniman bila diri memiliki kualitifasi fisik yang jauh lebih melebihi orang biasa adalah karena mereka telah menguasai energi yang tidak dapat dikuasai oleh orang biasa energi sejati dan energi yang dikandung dalam pil permajaan Ye Chen bagaimanapun tidak bisa kalah dengan semangat sejati para praktisi seni bela diri bagaimanapun ada banyak praktisi seni bela diri dari dunia tetapi hanya Ye Chen yang memiliki pil permajaan tersebut meskipun energi pil itu dan energi sejati praktisi seni bela diri mungkin tidak sama sulit untuk menyatukan mereka untuk membandingkan siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih buruk tetapi dalam hal kelangkaan energi pil tersebut lebih langkah daripada energi sejati praktisi seni bela diri jauh lebih dan jauh lebih berharga memperkerjakan prajurit bintang 6 bisa menghabiskan biaya puluhan juta hingga paling banyak 100 juta dolar Amerika per tahun tetapi jika Anda membeli pil permajaan biayanya setidaknya puluhan miliar dolar dari sini juga dapat dilihat bahwa nilai energi dari pil tersebut lebih tinggi kalau begitu lalu Ye Chen memiliki energi bernilai lebih tinggi mengapa dia sendiri tidak memiliki kekuatan bukankah ini sedikit aneh Fekesin ingat bahwa luar janseng memberitahunya bahwa seorang seniman bela diri 1 inci lebih tinggi adalah 1 inci yaitu lebih kuat dan seseorang dengan tingkat kultivasi yang tinggi dapat melihat sekilas peringkat seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah sehingga dia dapat melihat itu Ye Chen tidak memiliki tingkat kultivasi dan bahkan dapat dikatakan bahwa dia bukanlah orang seniman bela diri sama sekali pada awalnya Fekesin juga tidak meragukan pernyataan ini lagi pula ada spesialis dalam industri seni karena Ye Chen adalah Ali Feng Shui sulit untuk membuat prestasi apapun dalam seni bela diri namun ketika saya melihat ke belakang dan menganalisis masalah ini sekarang saya merasa ada bug samar-samar dalam logika yaitu celah logika celah ini karena Ye Chen menguasai pil permajalan yang mengandung energi yang kuat bagaimana mungkin apakah mungkin apakah dia tidak memiliki basis basis kultivasi di tubuhnya sepertinya aneh bahwa seseorang memiliki jimpil tersebut di rumah tetapi tidak ada satupun di tubuhnya mengikuti garis pemikiran ini Fekesin menjadi semakin ketakutan dia duduk dari bak mandi tiba-tiba dan berseru dengan suara rendah yang bingung Tuan Luau ada prajudit yang bintang 6 jika dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi Ye Chen maka hanya ada dua kemungkinan baik Ye Chen sedikit tidak ada basis kultivasi atau itu harus diatasi prajudit bintang 6 selain itu jika itu di atas prajudit bintang 6 maka itu kemungkinan bukanlah prajudit bintang 7 tetapi bagian atasnya tidaklah diragukan jika Tuan Luau benar-benar dibunuh atau dikendalikan olehnya maka basis kultivasinya seperti yang dikatakan Tuan Yuan telah mencapai alam kegelapan dia memilih tempat makan hari ini sengaja memilih berada di tempat terpencil apakah benar hanya untukku mencicipi karakteristik lokal sayangnya video pengawasan di sekitar lokasi dia pilih bermasalah dan tidak ada petunjuk berharga yang ditemukan benar-benar aneh sungguh kebetulan selain itu Ye Chen tidak selalu bersama aku selama makan dia keluar untuk menjawab telepon selama waktu ini jika dia ada lamas tingkat tinggi maka waktu itu untuk menjawab telepon sudah cukup baginya untuk bertindak untuk menghabisi Tuan Luau memikirkan hal ini Vekesin merasa detak jantungnya tiba-tiba berakselerasi lebih dari dua kali dan intensitas detak jantungnya begitu kuat sehingga bahkan menguncang dadanya dengan menyakitkan dia tahu betul di dalam hatinya bahwa jika ketebakannya benar itu akan membuktikan bahwa semua yang Ye Chen tunjukkan di depannya bertindak di tempat dan bahkan dengan sengaja membingungkan dirinya sendiri Vekesin tiba-tiba panik Ye Chen mungkin hanya bertindak di depannya yaitu dia melihat melalui dirinya sendiri dan mengetahui motif yang sebenarnya jadi dia ingin memberi dirinya sebuah rencana atau pelajaran Vekesin juga tahu bahwa jika dia benar-benar dilihat oleh Ye Chen atau terbuka identitas sebenarnya itu akan membuktikan bahwa misinya ke Jinling kali ini benar-benar gagal selain itu bukan hanya rencananya yang gagal untuk menemukan pil tersebut dan bahkan jika Ye Chen tahu identitas aslinya dia mungkin masih terlibat dalam rencana kakek untuk berpartisipasi dalam perilangan secara normal itu masalahnya bukankah dia akan menjadi orang berdosa di mata kakeknya memikirkan hal ini Vekesin semacam cemas dengan semut di panci panas apakah yang paling dia takuti sekarang adalah bahwa Ye Chen tidak hanya memperhatikan motifnya atau rencananya tetapi juga menemukan identitas aslinya sebagai Vekesin itu masalahnya dia akan benar-benar tidak berdaya untuk kembali seperti normal jika Ye Chen hanya memperhatikan motifnya sendiri tetapi tidak menemukan identitasnya maka masih ada secercah kehidupan alam masalah ini bagaimanapun dia dan kakeknya awalnya berencana untuk mengadopsi metode asuransi ganda bahkan jika ada jalan mereka diblokir setidaknya itu tidak akan mempengaruhi partisipasi normal kakek dalam pelelangan tersebut selama Ye Chen tidak tahu identitas aslinya dan tidak dapat berpartisipasi dalam pelelangan dengan kakeknya pada waktu itu dia dapat mengisolasi resikonya memikirkan hal ini dia segera mengambil posilnya dan menelpon kakek V begitu panggilan terhubung dia buru-buru berkata kakek saya sekarang beresiko terpapar jadi mulai sekarang sampai lelangan berakhir saya tidak akan pernah menghubungi anda lagi dan anda tidak perlu menghubungi saya ketika anda datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan dalam beberapa hari saya akan membawa orang lain bersamamu saya tidak akan berpartisipasi kali ini V Jansong bertanya dengan ngeri ada apa? apakah anda ada sesuatu yang tidak terduga? tidak kakek V Kessin berkata dengan jujur saya khawatir saya telah diekspos atau ketahuan di depan pemilik pil permajaan saya sekarang curiga bahwa dia adalah orang yang dibalik hilangnya Tuan Luau jika ini masalahnya saya mungkin telah menyinggung perasaannya beritahu hubungan antara saya dan anda saya khawatir itu akan mempengaruhi partisipasi anda dalam pil permajaan tersebut V. Jansong berseru apakah kamu yakin ada orang yang memiliki kekuatan alam seperti itu? V. Kessin berkata saya tidak memiliki bukti langsung tetapi setelah saya menganalisis dia adalah yang paling mungkin jadi saya pikir lebih baik berhati-hati bagaimanapun itu seharusnya tidak mempengaruhi tawaran untuk pil tersebut V. Jansong berpikir sejenak dan kemudian berkata Kessin saya pikir anda seharusnya kembali segera mungkin karena anda harus memiliki resiko atau terancam keselamatan anda tidak ada arti praktis untuk tinggal di jenling sebaliknya itu akan meningkatkan resiko dengan sia-sia lagi pula V. Jansong berkata lagi kamu kembali dulu ketika perlilangan selesai saya akan meminta Tuan Yuan untuk menemani saya kemungkinan kemudian kita akan pergi ke jenling untuk berpartisipasi dalam perlilangan dengan cara yang adil dan orang lain yang berpartisipasi dalam perlilangan mungkin juga akan membawa beberapa master seni beladiri sebagai rombongan tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa melakukan apapun dengan rombongan ini kan V. Kessin berkata jika itu benar-benar dia yang berada di belakang layar dia pasti tidak akan melakukan apapun kepada orang-orang yang berpartisipasi dalam perlilangan itu itu sama saja dengan menghancurkan tandanya sendiri atau identitasnya sendiri mengapa Anda tidak membiarkan Tuan Yuan menemani Anda ketika kamu sampai V. Jansong bertanya bagaimana denganmu kapan kamu akan kembali V. Kessin berpikir sejenak dan berkata aku masih belum akan kembali kakek aku akan tetap menetap di jenling V. Jansong bertanya dengan tergesa-gesa Kessin apa yang kamu lakukan di sini hari ini ini berbahaya Kessin menjelaskan kakek berdasarkan apa yang saya ketahui tentang orang-orang akhir-akhir ini dia adalah orang-orang yang sangat rendah hati jadi dia pasti akan muncul secara langsung dia di pilih langan ini harga setinggi langit yang mengujudkan dunia tetapi seluruh dunia masih tidak tahu siapa dia siapa pembelinya dan akhirnya aku menemukannya jika aku begitu ditakuti olehnya bukankah kesempatan bagus untuk menghubungi dia secara pribadi V. Jansong memujuk Kessin pihak lain mungkin telah melihat Anda melalui cara lain peluang yang bagus apa yang Anda memiliki jika Anda terus tinggal di sana V. Kessin berkata dengan serius kakek jika dia tidak melakukan apapun padaku itu membuktikan bahwa dia tidak terlalu membenciku di dalam hatinya mungkin dia hanya ingin membiarkanku mundur melalui masalah ini jadi aku tidak akan mempikir saya akan berada dalam bahaya apapun saat ini berbicara tentang ini V. Kessin berhenti sejenak dan melanjutkan saya pikir dia sedikit tidak puas dengan saya atau sedikit jijik selama saya dapat menggunakan metode saya di lain waktu untuk membiarkan dia mengurangi ketidakpuasan dan rasa jijik ke saya maka garis yang perlu saya bawahi saya masih memiliki kesempatan segera setelah itu V. Kessin berkata dengan nada tulus kakek tinggalkan aku sendiri biarkan aku menjalankan sendiri V. Kessin bukanlah pelawan setelah menganalisis sebanyak elemen dengan hati-hati dia sampai pada kesimpulan bahwa Yacin tidak mungkin melakukannya sendiri dia berpikir di dalam hati jika Yacin benar-benar mencapai kekuatan alam tertinggi dan benar-benar menginginkan hidupnya maka dia tidak perlu membuat masalah seperti itu sama sekali dan dia dapat menyelesaikan masalah sekali dan untuk semua dengan berurusan langsung dengannya tetapi karena dia tidak melakukan ini dan dia memilih untuk melakukan trik dan berakting denganku dia bahkan membawaku ke pinggiran kota untuk makan malam tanpa terlalu banyak kesulitan bahwa setelah dia menyelesaikan Tuan Luau dia tidak mengubahku atau menyentuhku berharap denganku itu membuktikan bahwa dia memang begitu baik aku tidak ingin melakukan apapun padanya mungkin dia hanya ingin aku lebih menarik dan pergi sendiri memikirkan hal ini hati V. Kessin juga secara tidak sadar memiliki keinginan kuat untuk menang semakin Yacin ingin dia pergi semakin sedikit dia ingin pergi terlebih lagi saat ini adalah kesempatan terakhir untuk menunjukkan diri anda di depan kakek jika anda tidak memahaminya kali ini maka di masa depan keluarga anda tidak akan pernah balik jadi dia mendorong dirinya sendiri dalam hatinya orang-orang yang mengatakan bahwa kekayaan dalam bahaya kali ini saya harus mengambil kesempatan dan resiko ketika V. Kessin membungkus sosok anggunnya dengan jubah mandi dan berjalan keluar dari kamar mandi segera memanggil asistennya Shenzhen dan berkata Shenzhen datanglah ke kamarku Shenzhen segera menjawab dengan hormat Nona tunggu tunggu sebentar saya akan datang ke sini setelah beberapa saat V. Kessin mendengar bel dari pintu jadi dia bangun membuka pintu begitu Shenzhen masuk dia dengan hormat bertanya Nona perintah apa yang anda berikan kepada saya V. Kessin tidak lagi memiliki kegugupan dan khawatir V. Kessin meminta Shenzhen untuk duduk di sofa dan bertanya tanpa tergesa-gesa Shenzhen bagaimana kabarmu dengan Syocuran hari ini Shenzhen buru-buru berkata kontrak telah ditandatangani dan Nona Shou bersikeras untuk tidak membebankan biaya desain dia ingin mengubah biaya desain 5 juta menjadi biaya dekorasi dan mengatakan bahwa jika bukan itu masalahnya maka dia tidak akan menerima pesanan kita saya tidak bisa membujuk dia jadi saya setuju saja V. Kessin tidak bisa menahan kerutan dan bertanya dengan heran mengapa dia menolak biaya desain 5 juta bukankah jumlah yang kecil sejauh yang saya tahu dia seharusnya tidak punya uang Shen 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 menjelaskan Nona Xiao berarti dia merasa bahwa dia masih jauh dari tingkat desainer senior jadi dia berpikir bahwa anda dapat memilihnya untuk melakukan proyek ini dia sangatlah berterima kasih dan berharap untuk tulus proyek ini datang dan ikut seleksi kompetisi desain interior di dalam negeri setelah jeda tersebut Shen Shen segera berkata lagi terus terang Nona Nona Xiao ingin menjadikan villa anda sebagai kasus klasik dari desain dekorasi interior pribadinya jadi dia menolak biaya desain 5 juta Vekasin menganggup dan tersenyum sepertinya Xiao Curan ini masih sangat ambisius dia pasti ingin membuat popularitas di bidang desain interior ya Shen Shen juga menetuju ketika saya berhubungan dengan Nona Xiao perasaan terbesar adalah bahwa wanita ini memiliki pemikiran yang sederhana dan tidak pandai menyembunyikan dirinya dan dia benar-benar ingin menjalankan bisnisnya dengan lebih baik atau dengan jujur Vekasin sedikit menganggup dan berkata mari kita pergi ke perusahaannya besok pagi dan mengatakan bahwa saya ingin bertemu dengannya dan saya berharap dapat berbicara langsung dengannya tentang kebutuhan desain saya untuk rumah itu Shen Shen berkata Nona jika Anda ingin melihatnya besok saya akan langsung membuatnya janji dengannya dan memintanya untuk datang ke sini untuk menemui Anda besok bukankah lebih cepat tidak Vekasin tidak mau dan Vekasin dengan tegas menolak jika kamu memberitahu dia sekarang maka Yechen akan tahu aku tidak ingin Yechen tahu tentang ini setidaknya aku tidak ingin Yechen tahu sebelum Xiao Churan datang jadi Anda pergi langsung ke perusahaan Xiao besok dan pertama-tama bicarakan dengannya tentang siklus konstruksi dan kemudian saya akan menelpon Anda dan memintanya untuk bertemu sementara pada waktu itu dalam hal ini dia kemungkinan besar tidak akan memberitahu Yechen dan kamu juga bisa tinggal di sisinya untuk melihat apakah dia berhubungan dengan Yechen saat itulah Shen Shen tiba-tiba menyadari baiklah Nona kalau begitu saya akan langsung pergi ke perusahaannya besok ya Vekasin mengangguk dan berkata Shen Shen aku punya satu hal lagi aku ingin kamu bekerja keras di malam hari dan bekerja lembur untuk menyelesaikan permasalahan Luwa Jansing Shen Shen buru-buru berkata Nona jika Anda memiliki hal lain untuk dilakukan tolong beritahu saya Vekasin berkata setelah Anda kembali ke kamar Anda segera meminta orang-orang di Amerika Serikat untuk menanyakan tentang desainer interior lebih baik di dunia yang masih hidup saya ingin daftar 20 desainer teratas yang diakui dunia terutama bayar perhatian daftar desainer wanita Shen Shen terkejut sejenak dan kemudian segera memahami motif Vekasin dan dengan cepat bertanya Nona Apakah Anda ingin melihat nyonya show besok Apakah Anda menyiapkan beberapa topik umumnya sebelum yang lebih cocok dengannya Lebih dari itu Vekasin berkata dengan serius Setelah Anda mengeluarkan daftar 20 besar minta tim hubungan masyarakat di Amerika Serikat untuk menginformasi biaya penampilan 20 orang ini Pada saat itu tidak peduli biar berapapun syocuran mengagumi 20 orang ini Anda harus memastikan bahwa Anda dapat mengundang orang ini ke jingling untuk saya dan memastikan bahwa setelah orang ini datang apa yang saya katakan dia akan bekerja sama dengan saya Shen Shen berkata tanpa ragu-ragu Nona jangan khawatir saya akan melakukannya jika saya bekerja lembur di malam ini Vekasin menganggu dan berkata pertama-tama siapkan daftar informasinya dan kirim pada saya saya perlu membiasakan diri dengannya terlebih dahulu Shen Shen berkata dengan hormat Nona yang baik saya akan siap memberi Anda sesegera mungkin apakah Anda punya pesanan lain Vekasin melambaikan tangannya dan berkata tidak tidak ada yang lain silakan kamu pergi meskipun Vekasin bukanlah toko sentral dalam keluarga V namun izinnya di keluarga V tidaklah sedikit karena perlindungan ayahnya dia memiliki hak untuk menyebarkan berbagai saluran informasi V jika dia menginginkan informasi apapun saluran informasi V pasti akan melayani terlebih dahulu oleh karena itu Shen Shen dengan cepat mengirim Vekasin daftar 20 desainer interior teratas yang diakui dunia serta detail setiap orang Vekasin menonton kata-kata tablet selama beberapa jam hingga jam setengah lima pagi dia akhirnya menyelesaikan alroginya dan mengatur jam alarm jam 8 dan tertidur dengan tenang pukul 8 pagi setelah Vekasin bangun dia langsung menginformasi dengan dengan Chen Yingsan perusahaan seocuran bekerja pada jam 8 pagi jadi Chen Yingsan siap untuk pergi keluar Vekasin juga hanya memakan sarapan yang diantarkan ke kamar dan kemudian mulai mencuci dan merias wajah memakai riasan halus dan berganti menjadi kemeja dengan 3 perempat berwarna krim seperti wanita dengan warna yang sama rok sepinggul tas dan tas dan membawa tas pakaian ini tidak berlebihan tetapi karena sosok dan temperamen Vekasin yang sangat baik itu memberikan efek visual yang baik dan seksi pada saat ini seocuran baru saja tiba di perusahaannya dan duduk di kantornya begitu dia pergi ke kantor dia segera menyalakan komputer dan melanjutkan pekerjaan yang tidak dia diselesaikan tadi malam apa yang harus dia lakukan sekarang adalah menggabar struktur rumah Vekasin dan parameter spesifik dalam perangkat lunak gambar pada saat yang sama dia harusnya memastikan dimana bagian pembongkaran dan modifikasi dalam desain artis sektor dan dimana mereka tidak dapat dipindahkan setelah melakukan ini dia masih memulai membuat sketch desain versi pertama tentu saja sebelum membuat sketch dia masih memiliki satu hal yang sangatlah penting yaitu memenuhi persyaratan desain pihak A dalam pandangan syocuran kualitas profesional terbesar seorang desainer bukanlah merancang ruangan yang megah atau aneh tetapi untuk menghormati kebutuhan pihak pemilik ini seperti sesuatu meledak di internet beberapa waktu lalu seorang paman yang tinggal di daerah pedesaan menggunakan 1 juta dolar untuk meminta seseorang desainer untuk merancang dan membangun sebuah bangunan kecil bergaya barat dua lantai akibatnya desainer harus meletakkan orang tua di rumah rumah di pedesaan telah dibangun menjadi gaya pedesaan yang lebih murni bahkan jika perencangan ini menggunakan poyek untuk menonjolkan kekuatannya itu harusnya didasarkan pada penghormatan mutlak terhadap kebutuhan pemilik jika tidak itu akan menjadi penggunaan rumah orang lain dan uang orang lain untuk mencapai prestasi dan keinginan mereka sendiri ambisi dalam industri ini pasti akan dibenci oleh karena itu syocuran merasa bahwa sebelum membuat draft desain dia harus bertemu dengan nona jen itu untuk memahami kebutuhan desainnya pada saat ini seseorang desainer wanita muda dari perusahaan mengetuk pintu kantornya dan berkata saudari cu nona jen dari siu siu villa projek ada disini mengatakan bahwa dia ada dia ingin bertemu dengan anda syocuran buru-buru berkata tepat dan undang dia masuk segera dia dibawah kepemimpinan desainer wanita jen jen datang ke kantor syocuran syocuran juga bangkit dan berjalan keluar dari belakang meja untuk menyambutnya dan berkata sambil tersenyum nona jen mengapa anda datang kesini terlalu pagi-pagi sekali jen jen tersenyum dan berkata tuan nyonya jauh saya datang kesini untuk menginformasi siklus kontrisik konstruksi kami dengan anda nona muda kami ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi anda untuk menyelesaikan renovasi sebelum kami dapat pindah syocuran berkata dengan sedikit malu nona jen kami masih dalam tahap komunikasi untuk proyek ini saya tidak tahu ini akan membawa kami beberapa kali untuk menemukan keseimbangan saat berkomunikasi saya tidak tahu berapa banyak versi setelah itu syocuran berkata lagi namun saya pikir ini adalah proses dua langkah pertama adalah kita harus menghancurkan dekorasi aslinya terlebih dahulu kecepatan ini akan lebih cepat saya juga lebih memahami situasi rumah saya tebak dalam kasus tercepat semua instalasi lunak dan keras internal dapat dihapus dalam satu minggu jika desain kami dapat diselesaikan segera mungkin waktu konstruksi selanjutnya akan lebih terkontrol shen shen mengikutinya dan bertanya tuan xiao jika desainnya selesai beberapa lama dari hari desain diselesaikan hingga akhir konstruksi shiao curan berkata dengan sedikit malu sejujurnya nona shen saya tidak dapat menjamin karena kami masih tidak tahu betapa sulitnya diselesaikan akhir untuk dibangun jika konstruksinya sangat sulit maka periode konstruksinya pasti akan lebih lama selanjutnya saya tidak yakin apakah persyaratan khusus nyonya jen untuk bahan konstruksi villa saya telah melakukan desain interior untuk beberapa klien sebelumnya dan beberapa klien akan menentukan penggunaan bahan tertentu dari negara tertentu misalnya ada yang suka untuk marmer alam yang didatangkan dari italia jenis batu ini dipesan setidaknya setengah tahun sebelumnya agar tidak dapat tidak menunda dekorasi begitu juga jika furniture import digunakan untuk dekorasi lembut oleh karena itu ada terlalu banyak faktor yang dapat mempengaruhi waktu konstruksi sangatlah tidak mungkin untuk memberi anda waktu yang lebih akurat segera untuk villa sebesar itu beberapa orang dapat menyelesaikan pemasangan dalam waktu satu tahun dan beberapa membutuhkan waktu lima tahun untuk menyelesaikan instalasi rintang naik dan turun juga sangatlah besar ketika shen shen mendengar ini dia tersenyum dan berkata sepertinya dekorasi ini memanglah hal yang sangat merepotkan dan saya pikir anda benar-benar harus bergegas untuk mempertemu nona muda kami karena saya tidak yakin dengan spesifikasi nona muda kami apa kebutuhannya anda harus memiliki percakapan yang baik dengannya secara langsung ya nona cocuran mengangguk dan berkata setuju aku baru saja memikirkan hal ini nona akan lebih baik bagiku untuk bertemu dengan tuan anda segera mungkin dan memahami kebutuhannya secara langsung aku juga siap untuk menjadi yang pertama versi sketsa desain dan insan mengelah nafas lega dia masih berpikir tentang bagaimana dia harus tenang dan alami dan berbicara dengan syocuran tentang topik membiarkan dia bertemu dengan nona zan tanpa diduga syocuran mengambil inisiatif untuk mengajukan permintaan ini segera setelah dia mengucapkan beberapa patah kata dengan cara ini saya bisa meminjam meminjam anda untuk meminta nona zan bertemu dengan saya jadi dia buru-buru berkata dalam hal ini tuan nona zan tolong tunggu sebentar saya akan menelpon tuan saya sekarang dan melihat jadwalnya sketsuran buru-buru berkata tidak masalah silahkan sen sen segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon vekesin vekesin sedang menunggu pesanan di kamarnya begitu panggilan datang dia dengan cepat terhubung berpura-pura bertanya dengan acu-ta'acu sen sen ada apa sen sen buru-buru berkata nona saya tidak saya di perusahaan nona zan dia berkata bahwa dia ingin bertemu dengan anda nona mungkin anda mungkin ada yang dibicarakan tentang kebutuhan desain anda sehingga dia dapat memberi anda sketsa desain jam berapa sekarang lebih nyaman untukmu vekesin berkata dengan santai aku hanya tidak punya rencana apa-apa pagi ini atau kamu bisa membawa nyonya zan sekarang ke sini sen sen berkata dengan santai baiklah tunggu nona saya akan bertanya kepada nyonya xiao bagaimanapun sen sen mengangkat kepalanya untuk melihat syocuran dan bertanya nyonya xiao tuan saya mengatakan bahwa dia punya waktu sekarang dan dia tinggal di buckingham valence yang tidak jauh dari sini lakukan kita bisa pergi ke sana sekarang syocuran berkata tanpa ragu-ragu aku baik-baik saja mari kita langsung ke sana oke chen insan berkata sambil tersenyum aku baru saja mengemudi di sini atau selalu duduk di mobilku oke syocuran langsung setuju dan kemudian segera mengambil buku catatan dari meja dia memasukkan tabletnya ke dalam tasnya dan meninggalkan perusahaan bersama chen insan karena syocuran sudah meminta pendapat ye chen sebelumnya menerima pesanan ini dia tidak terlalu melaporkan semuanya kepada ye chen setelah dia menerima pesanan ini terutama melihat melihat hal-hal seperti ini biasa terjadi di bidang dekorasi terkadang masuk akal untuk berurusan dengan pemilik tersebut di malam hari jadi syocuran tidak terlalu banyak berpikir chen insan mengantar syocuran ke hotel buckingham dan mencari berbagai topik untuk mengobrol dengan syocuran di sepanjang jalan di lobby pada saat yang sama dia terus menerus mengawasinya untuk melihat apakah dia menggunakan ponselnya untuk berkomunikasi dengan ye chen atau mengirim teks namun syocuran sendiri bukanlah orang yang harus memegang ponsel setiap hari selain itu chen insan sedang mengobrol di sepanjang jalan sehingga ponsel itu disimpan di tasnya dan tidak pernah dikeluarkan dari awal hingga akhir disini biarkan chen insan merasa sangatlah legah ketika mobil tiba di istana buckingham valence chen insan membawa syocuran ke kamar presidensial tempat vekisin berada ini adalah pertama kalinya syocuran melihat vekisin hanya ketika mereka pertama kali bertemu syocuran dikejucan oleh aura lawan yang kuat secara alami penampilan vekisin secara alami sempurna tetapi yang membuat syocuran semakin kagum adalah dia memiliki rasa martabat di mana-mana perasaan semacam ini tampaknya tidak masuk akal tetapi ketika dia benar-benar bertemu dengan orang seperti ini dia secara tidak sadar mengembangkan ide di dalam hatinya yaitu asal orang ini pasti sangatlah menonjol dengan cara yang sama vekisin merasa bahwa syocuran sangatlah berbeda dari teman sesama jenisnya yang biasa dia hubungi lingkaran sosial vekisin yang biasa sebagai besar adalah wanita papan atas semua orang memiliki latar belakang keluarga yang pendidikan yang sama jadi pergaul sesama lain akan memiliki suasana dan perasaan unik dari lingkaran tersebut melemparkan mereka ke dalam kerumbuman puluhan ribu orang mereka masih bisa secara akurat menilai rasa dari jenis yang sama tapi dari tubuh syocuran dia tidak bisa melihat aura seperti apa yang diharusnya memiliki oleh para elit papan atas selain itu vekisin menemukan bahwa syocuran sebenarnya gugup di depannya pada saat yang sama syocuran memang sedikit gugup dari saat ini dia tahu bahwa vekisin telah menyiapkan 50 juta yuan untuk dekorasi villa dia selalu merasa bahwa dengan kemampuan dan popularitasnya sendiri dia seharusnya tidak dapat menanggapi proyek dekorasi sebesar itu meski akhirnya dia menerima proyek tersebut jauh di lubuk hatinya masih ada perasaan bahwa dia selalu mendaki tinggi melihat tuan emas sekarang secara alami akan dapat ketegangan yang tidak terkendali di hatiku vekisin melihat ekspresi matanya tetapi dengan sangat murah hati secara proaktif mengelurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum halo nyonya saya sudah lama mengagumi anda vekisin tiba-tiba mengambil inisiatif untuk menyapa dan langsung membuat syocuran sedikit tersanjung dia buru-buru berkata dengan rendah hati nuna zan anda sangatlah sopan kepada saya saya hanya orang biasa jadi tidak ada reputasi sama sekali vekisin tersenyum dan berkata saya selalu mendengarkan sen-sen berbicara tentang anda dia sangat memikirkan anda dengan itu dia dengan cepat menyapa syocuran ke area resepsionis dan berkata sambil tersenyum nyonya syo ayo duduk dan berbicara lah kita ngobrol di sana oke syocuran menganggup dan mengikuti vekisin ke ruangan tunggu untuk duduk begitu dia duduk vekisin dengan santai memberitahu sen-sen sen-sen ambil dua cangkir kopi setelah itu dia bertanya kepada syocuran nona syo kopi jenis apa yang anda inginkan saya hanya punya saya saya hanya punya mesin kopi kapsul disini jadi saya agak lambat tolong jangan tersinggung syocuran buru-buru melambaikan tangannya dan berkata nona zan anda tidak perlu merepotkan saya saya tidak minum apapun vekisin menganggup sedikit dan tersenyum dan berkata kepada chen ying san chen san mari kita siapkan dua cangkir latte dan tuangkan secangkir air hangat lagi untuk nona xiao syocuran masih ingin menolak dengan sopan tetapi vekisin tidak menggubrisnya dan langsung ke topiknya nona xiao chen san mengatakan bahwa anda ingin berbicara dengan saya tentang kebutuhan desain villa saya dan saya kebetulan ingin mengeluangkan waktu untuk bertemu dengan anda di satu sisi mari kita mulai saat ini oke nona zan tunggu sebentar setelah itu dia mengeluarkan notebooknya dan pen dan bertanya kepada vekisin nona zan apakah anda memiliki preferensi pribadi untuk gaya desain keseluruhan villa anda vekisin berpikir sejenak dan tersenyum saya sebenarnya tidak punya ide nona saya ingin mendengarkan pendapat anda nona xiao tentang hal-hal ini chen ying san mengangguk dan berkata nona zan saya telah memikirkannya selama dua hari villa anda memiliki area penggunaan yang relatif besar dan anggaran pribadi anda sangatlah mencukupi jadi saya pribadi merekomendasikan menggunakan yang paling populer yang ada di Eropa dan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir saya gaya mewah ditambah anda lebih mudah anda juga dapat menggunakan sistem warna yang lebih berani secara keseluruhan menggunakan gaya pramoderisme Perancis dan Itali dan gaya pasca modernisme hingga tingkat benturan tertentu dan fusion gayanya lebih condong ke arah keliwis spesial keliwis Vekasin mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu menyesal lebih suka gaya desain keliwis jaturan berkata dengan kekaguman beritahu saya nonazan keliwis adalah desainer favorit pribadi saya tidak ada siapa saya telah memperhatikan karya desainnya sejak puluhan tahun yang lalu sebuah rencana desain yang cerdik dan menajubkan Vekasin tersenyum dan mengangguk sebelum tadi malam dia tahu apa yang dilakukan keliwis namun setelah dikenalkan tadi malam dia sangat terkesan dengan nama keliwis karena keliwis ini sekarang dikenal di dunia sebagai desainer wanita tub dunia dan dikenal sebagai ratu desain orang ini paling baik dalam desain ruang interior dan telah mengambil alih banyak proyek desain di seluruh dunia sempurna dan selalu menjadi kesayangan lingkaran modern dia adalah kelas atas di bidang desain interior saat ini selama karya yang dia desain dia pasti akan menjadi model panas yang terkenal di dunia dan juga akan menjadi objek yang dicari oleh ribuan penggemar banyak kelas atas hotel mewah di seluruh dunia telah mengadopsi desain bisnisnya sangat bagus sehingga sulit untuk menemukan rumah sepanjang tahun karena dia telah melakukan cukup banyak pekerjaan rumah sebelumnya Vekasin tersenyum dan berkata saya benar-benar tidak menyangka Nyonya Xio sangatlah menyukai Kelly Wish saya ingin tahu apakah Nyonya Xio ada hubungannya dengan dia secara pribadi Xio Curang berkata dengan malu Nyonya Xio Nyonya Xio bercanda Nyonya Xan bercanda Nyonya West adalah idola yang paling diidolakan oleh desainer wanita di dunia saya hanya seorang siswa sekolah dasar di bidang ini bagaimana saya bisa memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengannya penggemar berat saya Pak Vekasin mengedipkan mata pada Xio Curang dan berkata Nyonya Xio memang benar bahwa saya memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Kelly Wish jika Anda ingin mengenalnya saya dapat membantu Anda berhubung dengan Kelly Wish apa? Xio Curang tercengang ketika mendengar ini dan berseru Nonazhan apakah Anda bercanda? Anda benar-benar tahu Kelly Wish Kelly Wish itu yang dikenal sebagai saudara perempuan pertama dari desain interior bukan? Vekasin tertawa dan berkata mengapa saya membuat lelucang seperti itu? hubungan pribadi saya dengannya sangatlah baik dan saya baru saja mengirim undangan dua hari yang lalu untuk memberinya waktu untuk datang ke China untuk melihat dan bermain Xio Curang menjadi bersemangat dan bertanya dengan cepat Nonazhan Tuan Nonazhan Apakah dia setuju? Ya dia setuju Vekasin berkata sambal tersenyum dia sudah mengordinasikan waktu dan mengatakan bahwa dia akan datang segera mungkin kebetulan dia belum pernah ke China dan sangat tertarik dengan China Xio Curang bertanya padanya dengan tatapan kerinduan Nonazhan saya memiliki permintaan tanpa apapun saya tidak tahu apakah Anda bisa menuruti permintaan saya Vekasin menatapnya dan tersenyum Nonazhan apakah Anda ingin bertemu dengan Cherry Ya Xio Curang tidak menyangka Vekasin akan mengatakan apa yang dia pikirkan sekaligus dan bertanya dengan penuh semangat dan gugup Nonazhan tidak apa-apa tentu saja tidak apa-apa Vekasin setuju tanpa ragu ragu dan tersenyum kebetulan aku juga tidak akrab dengan Jinling setelah dia datang aku takut aku tidak akan bisa menakukan pekerjaan sebagai pemandu biarkan sendirian dia hanya dia saya sangatlah membutuhkannya seorang pemadu membawa saya untuk mempelajari lebih lanjut tentang kebiasaan Jinling jadi jika Nyonya Xiao bersedia kami bertiga sering dapat bertindak bersama pada saat itu ketika Xiao Churan mendengar ini seluruh tubuhnya sudah gemeter karena kegembiraan ini tidak sama dengan mentalitas pergi ke konser keluarga Gu dia menyukai Gu Kiyu ini lebih didasarkan pada karya musik dan menyukai dari sudut pandang apresiasi tapi dia menyukai Kelly Wish berdasarkan pemujaan ekstrimnya di bidang profesional designer karena itu untuk melihat Kelly Wish dia lebih bersemangat dan menantikan daripada pergi ke konser Gu jadi dia berseru hampir tanpa berpikir Nona Jan bisakah saya benar-benar menjadi pemandu bagi Anda dan Nona Wes VK Shin berkata dengan wajah serius menjadi pemandu adalah yang kedua tetapi yang menjadi teman adalah yang paling penting ketika Xiao Churan mendengar ini dia sangatlah bersemangat sehingga dia tidak bisa menambahkan lagi dan rasa terima kasih hatinya kepada VK Shin dan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata namun dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan dan tidak bisa tidak bertanya-tanya dan bertanya kepada VK Shin karena Anda mengenal Nona Wes dan memiliki hubungan pribadi yang baik mengapa Anda memilih saya untuk mendekorasi villa Anda atau mendesain villa Anda kekuatan Nona Wes berkali-kali lebih kuat dari saya di depannya aku takut bahkan seseorang gangster tidak dihitung VK Shin menggelangkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata Nona Shou kamu tidak boleh terlalu merendah Kylie secara alami memiliki kekuatannya tetapi itu tidak berarti bahwa kamu lebih rendah darinya dalam semua aspek saya berbicara VK Shin berkata lagi sebenarnya setelah mendengar saran umum Anda dalam satu arah sekarang saya ingin memberitahu Anda situasi yang saya abaikan dan tidak bisa memberi Anda umpan balik tepat waktu Anda baru saja menyebutkan Kylie topiknya dan menyimpang cocuran buru-buru bertanya bagaimana situasinya VK Shin berkata alasan utama saya membeli rumah ini bukan untuk ditinggali tetapi untuk membuat hidup lebih nyaman ketika kakek saya kembali ke jiling untuk pensiun setelah berbicara dia berkata lagi jadi dekorasi rumah tidak boleh mengadopsi gaya Kylie yang sangat modis dan orang tua pasti tidak akan bisa menerimanya dan kalian juga tahu bahwa orang Tionghoa perantauan tua seperti kakek saya semakin tua mereka semakin mereka merindukan tanah air dan budaya tradisional Tionghoa dan mereka semakin terobsesi dengannya oleh karena itu saya berharap dekorasi villa ini akan lebih unik atau mengarah ke Cina kuno jika anda dapat mengungkapkan beberapa gaya dan karakteristik lokal di Jinling itu akan lebih baik dan kebutuhanku ini tidak bisa dipenuhi oleh Kylie setelah mendengar kata-kata VK Shin Seo Churan akhirnya menyadari dia belum pernah melihat VK Shin sebelumnya mengenai dekorasi rumah dia hanya bisa bertemu asistennya Shenzhen jadi dia tidak tahu apa niat VK Shin membeli villa tersebut tapi sekarang mendengar VK Shin mengatakan ini dia langsung mengerti di dalam hatinya jadi dia buru-buru berkata Nyonya Zan anda benar orang yang lebih tua sebenarnya lebih menyukai gaya Cina kuno gaya modernisme barat memperhatikan campuran dan kecocokan berbagai bahan tetapi gaya Cina kuno kami paling memperhatikan kayu seperti ayah saya dia sangatlah terobsesi dengan perabotan tua bergaya Cina dia menyangka sopah Hwang Hwali di rumah 7 atau 8 kali sehari dia sangatlah menyukainya ya VK Shin juga tampaknya telah menemukan teman dan teman dan berkata kakek saya sama saya suka kakek saya suka cendana merah Mahoni Wang Wali dan Geharu dan saya terutama menyukai permainan sastra tradisional Tiongkok tampaknya ada di sana adalah sesuatu di tulang orang-orang Cina anda tidak bisa melupakan kemanapun anda pergi ya Sochuran mengaguk dengan sangat serius dan kemudian mengelah nafas sebelumnya saya pikir villa anda terutama untuk hunian anda sendiri jadi pikiran rencana dalam pikiran saya pada dasarnya adalah gaya modern dan lebih muda tetapi saya sekarang paham dan pada dasarnya memahami kebutuhan anda jika villa anda semua didekorasi dengan gaya Cina itu seharusnya sangatlah atmosfer selain itu dekorasi gaya Cina sederhana dan elegen pada saat yang sama rendah hati dan tenang dan orang tua juga akan menyukainya pekesin setuju dan berkata ya kesederhanaan suasana sederhana dan tenang adalah persyaratan saya untuk desain villa ringkasan nyonya show benar-benar terlalu akurat selain itu dia tersenyum sedikit lihat anda hanya dapat memahami permintaan semacam ini dengan mencari desain lokal Cina dan menempatkan tuntutan ini di lapangan desainer asing tidak dapat memahaminya biarkan mereka melakukannya pisau pasti tidak layak bahkan desainer papan atas seperti Kylie pasti tidak akan terbiasa jika dia membuat gaya alternatif lain yang bukan Cina atau asing atau terlalu asing maka aku benar-benar akan menjadi milikku kakek sampai mati jocuran mengangguk dan berkata nonazan yakinlah saya akan melakukan yang terbaik untuk memberi anda satu set sketsa dalam gaya Cina kuno kemudian anda dapat melihat apakah arahan dan gaya umum dapat memuaskan anda jika demikian saya akan melanjutkan memperdalam itu jika tidak saya akan merevisi segera mungkin oke VKS mengangguk dan tanpa ragu dan tersenyum sen telah menunjukkan kepada saya beberapa karya desain anda saya pribadi sangat menghargainya jadi saya juga percaya bahwa kekuatan nyonya pasti tidak akan mengecewakan saya jocuran berkata dengan malu sebagian besar karya desain saya adalah proyek kecil dan anda benar-benar tidak bisa naik ke panggung disini VKS berkata dengan serius seperti kata pepatah proyek kecil itu penting jadi saya percaya anda selain itu VKS mengangkat alisnya lagi dan berkata dalam-dalam ngomong-ngomong nyonya show jika kamu benar-benar menyukai Kylie setelah dia datang kamu harus memanfaatkan kesempatan dan bertanya lebih banyak padanya beberapa gaya desain dia adalah pandai pasti akan banyak membantu anda ya pasti ketika VKS menyebut Kylie West suasana hati tiba-tiba naik lagi jadi dia tidak sabar untuk bertanya kepada VKS tersenyum dan berkata tentu saja lebih cepat lebih baik lagi pula dia memandang chen yingshan disamping dan berkata chen chen saya harus menghibur nona show anda dapat memanggil Kylie untuk saya terlebih dahulu dan membiarkan dia datang sesegera mungkin jika dia punya waktu chen yingshan telah mengagumi permainan bebas dari tuannya tidak ada yang tahu sebenarnya lebih baik darinya bahkan dah sebelumnya tadi malam VKS bahkan tidak tahu tentang Kylie West namun karena VKS dan seocuran berbicara tentang Kylie West hanya karena mereka telah melihat pekerjaan rumah mereka sebelumnya tadi malam itu sepenuhnya ada di ujung jari mereka untungnya dia meminta Departemen Hubungan Masyarakat untuk menghubungi Kylie West sebelumnya dan Kylie West telah melakukan desain interior untuk banyak gaya karya di dunia disebut desainer terkaya jadi dia sendiri saya suka berteman dengan orang-orang berkuasa sangatlah banyak selain itu tingkat keluarga V benar-benar berbeda dari orang-orang kaya yang namanya dapat ditemukan di peringkat Forbes keluarga top seperti ini tidak dapat diketahui oleh orang orang biasa di luar hanya mereka dapat mencapai peringkat tertentu yang dapat mengetahui raksasa itu dari keluarga V kehadirannya ketika Kylie West mengetahui bahwa nona V ingin berteman dengan dirinya dia secara alami setuju tanpa ragu-ragu dan berjanji tadi malam selama V keesin membutuhkannya dia akan meletakkan segalanya di tangannya ketika dia mengatakan sesuatu bekerja dan terbanglah untuk melihat dia segera ini adalah penggunaan uang atau masalah uang sama seperti selebritas yang diimpikan orang biasa yang diingin bertemu sangat mungkin bahwa seseorang selebritas internet akan membayar jutaan biaya penampilan dan selebritas itu akan terbang untuk merayakan ulang tahunnya dan bernyanyi untuk selebritas tersebut dan juga penggunaan uang jadi Chen Ying San segera kembali ke kamarnya dan menelpon Kylie West begitu panggilan telepon dia berkata langsung halo Nona Nona West saya asisten Nona Fei saya Chen Ying San ketika Kylie West mendengar ini dia berkata dengan hormat halo Nona Chen apa perintah Anda dan Nona Fei Chen Ying San berkata Nona Nona Fei meminta Anda untuk datang ke China kapan ada kapan waktu Anda untuk datang ke sini Kylie West berkata tanpa ragu-ragu saya bisa melakukan kapan saja dan saya bisa terbang kapan saja dan tidak ada masalah untuk saya sekarang Chen Ying San berkata dengan santai kalau begitu Anda akan pergi dalam 12 jam dan tiba di jiling pada jam ini besok bagaimana menurut Anda tidak masalah Kylie West berkata tanpa ragu-ragu tolong beritahu Nona saya akan membuat persiapan dan tiba di jiling dalam 24 jam dari sekarang Chen Ying San bertanya lagi Nona kita perlu bekerjasama di depan orang lain kita harus berpura-pura sudah mengenalnya sejak lama dan memiliki hubungan pribadi yang baik Anda harus mengingat ini untuk menghindari masalah jangan khawatir Kylie West berkata dengan tegas Nona Chen hanya perlu memberitahu saya apa yang perlu saya ingat dan jika Anda ingin berpura-pura mengenal Nona Fei sejak lama bukan saya harus berbaikan sedikit cerita jika Nona Chen memiliki buku meja yang telah Anda buat tolong kirimkan saya salinannya dan saya akan membiasakan diri dengannya terlebih dahulu Chen Ying San berkata jangan khawatir tentang ini saya akan menulisnya sesegera mungkin dan mengirimkan kepada Anda melalui email dan dapat mengetahui dalam 12 jam nanti terbanglah ke China tidak masalah Kylie West segera berkata saya akan mengirim alamat email saya ke Nona Chen nanti dan juga meminta Nona Chen dan memberi saya balasan ketika saya menerimanya bagus segera Kylie West mengirim Chen Ying San alamat email dan Chen Ying San membalas oke dan segera kembali ke kamar presiden Sial V.K. Xin begitu dia memasuki ruangan tamu dia tersenyum dan berkata kepada V.K. Xin Nona saya telah berkomunikasi dengan Nyonya West dia mendengar bahwa Anda mengundangnya ke China dan dia sangatlah senang dan berkata bahwa dia akan berada di China dengan cepat datang ke sini dan dan perkiraan akan tiba di jiling pada jam jam ini untuk besok Sial Choran sudah tercengang ketika mendengar ini dia tidak menyangka bahwa Kelly West sebagai saudara perempuan di seluruh bidang desain interior akan langsung memutuskan untuk datang ke jiling setelah panggilan dari asisten V.K. Xin yang benar-benar membuatnya sedikit tidak percaya bagaimanapun Kelly West adalah idola terbesar Sial Choran Sial Choran tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan idolanya namun ketika asisten V.K. Xin menelpon mimpinnya akan menjadi kenyataan ketika Sial Choran meninggalkan istana Bakingan Valens pikirannya masih berdetak keras dan berdengung dia tidak percaya bahwa Nana Zen ini sangatlah cakep dia mengundang idolanya ke jiling dalam satu panggilan dan dia mengundang dirinya untuk menemani sepanjang jalan bagi Sial Choran ini bahkan lebih bahagia daripada memenangkan lotre kegembiraan dalam kegembiraan Sial Choran bertahan dari pagi hingga sore dan bahkan ketika dia kembali ke rumah dia masih memiliki senyum yang tidak terkendali di wajahnya melihat dia tertawa sejak dia memasuki pintu Yechen tidak bisa menahan diri untuk bertanya istriku apa yang terjadi sangatlah bahagia untuk hari ini sehingga aku tidak bisa menutup mulutku untuk bertanya Sial Choran melangkah maju dan berkata dengan gembira suamiku sesuatu terjadi padaku yang sangat menarik hari ini Yechen bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang terjadi sehingga kamu sangatlah bersemangat Sial Choran dengan bersemangat berkata idola dan saudara perempuan saya di bidang desain interior Kelly West akan datang ke jiling besok lagi Yechen juga telah mendengar Sial Choran berbicara tentang Kelly West dan tahu sedikit tentang situasinya tetapi dia tidak menyangka bahwa idola yang diinginkan dilihat Sial Choran ini tiba-tiba datang ke jiling jadi Yechen tidak bisa menahan diri untuk bertanya bagaimana Anda tahu bahwa dia akan datang ke jiling besok apakah dia akan menghadiri acara atau apa tidak 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 ada acara Sial Choran menghilangkan kepalanya dengan cepat dan berkata dengan penuh semangat dia datang ke jiling kali ini untuk bersenang-senang atau atau berwisata dan aku akan menjadi pemandunya selama seluruh proses wisata tersebut Yechen bahkan lebih terkejut dan bertanya mengapa kamu menjadi pemandunya kamu mungkin tidak mengenalnya bukan Sial Choran berkata dengan penuh semangat Nona Zen Nona Zen Nona Zen meminta untuk datang dengan itu Sial Choran tidak bisa tidak memuji koneksi Nyonya Zen benar-benar sangatlah kuat saya tidak menyangka bahwa dia dan Kelly West masih berteman baik dan Kelly West memutuskan untuk terbang setelah panggilan telepon datang berbicara tentang ini Sial Choran memeluk lengan Yechen dan berkata sambil menggoyangkan tangannya oh saya bisa melihat idola saya besok saya tidak tahu apakah saya bisa belajar beberapa pengalaman dan keterampilan desain darinya ini sangatlah membuat saya bahagia mendengar ini tiga kata ini Nona Zen Yechen mengerti apa yang sedang terjadi dia berpikir di dalam hatinya sepertinya Nona Zen belum menyerah saya awalnya berpikir bahwa setelah pengawalnya menghilang dia akan menyerah dan meninggalkan Jin Ling segera mungkin karena takut tetapi tiba-tiba dia tidak hanya tidak pergi tetapi sebaliknya saya juga mencari titik masuk dari istri saya memikirkan hal ini Yechen bertanya kepada Sial Choran istriku apakah kamu pergi menemui Nona Zen hari ini ya Sial Choran menganggung dan menjelaskan asisten Nona Zen datang ke perusahaan di pagi hari ini dan bertanya apakah saya punya waktu untuk bertemu dengannya dan membicarakan kebutuhan desain saya hanya ingin wawancara dengannya jadi aku pergi ke hotelnya dan menemui dia Yechen bertanya dengan santai apakah dia bertanya desain mana yang kamu suka dan itu sebabnya kamu menyebut nama Kelly West tidak Sial Choran buru-buru kata awalnya saya ingin memperkenalkan Nona Zen dengan gaya desain Kelly West dan melihat apakah dia menyukai perasaan yang sama saya tidak berharap dia mendengar bahwa saya berbicara tentang Kelly West terutama saya hanya beritahu saya bahwa mereka sangatlah akrab dengan mereka saya tidak berharap itu menjadi begitu kebetulan ketika Yechen berdengar ini dia mungkin menebak gameplay vacation saya berpikir hal ini dapat dilihat secara sekilas ini selama sekali bukanlah kebetulan ada begitu banyak desain terkenal di seluruh dunia dimana bisa ada kebetulan seperti itu yang disuka istriku adalah kesahabatnya vacation kemungkinan ini jauh lebih rendah daripada membeli lotre hanya istri konyol seperti ini yang bisa dirahasiakan oleh penipu semacam ini vacation pasti sudah mempersiapkan jauh-jauh hari tidak peduli desain mana yang dikatakan istrinya dia akan mengatakan bahwa itu adalah teman baiknya memikirkan hal ini Yacen tidak bisa tidak mengagumi vacation sedikit lepas dari seberapa muda wanita ini dia sangatlah pandai menemukan poin-poin penting dalam beberapa hari setelah datang ke jingling saya mengunci pemilik pil permajaan untuk diri saya sendiri dan dengan sedikit keuntungan saya mendapatkan ayah mertua saya dan kemudian secara akurat menemukan titik rasa sakit yang istri saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakan kesempatan itu di bidang desain ini benar-benar tidak biasa terlebih lagi Yacen merasa bahwa vacation memiliki keberanian untuk memastikan mengetahui bahwa pasti ada master tersembunyi di jingling tetapi mereka masih harus tinggal di sini dapat dilihat bahwa wanita ini tidak terlalu tua dia benar-benar mampu dan dia memiliki rencana yang sangatlah baik semakin banyak ini terjadi semakin Yacen merasa bahwa vacation merepotkan namun untungnya ancamannya tidak besar dan dia melihat istrinya sangat bahagia dan dia tidak ingin istrinya kehilangan keinginannya pada akhirnya jadi dia untuk sementara menolak gagasan memaksa vacation pergi selain itu Yacen juga ingin melihat dan melihat seperti apa game baru vacation selanjutnya keesokan paginya seocuran segera bangun dan untuk mandi segera setelah jam 7 alarm berbunyi menurutnya vacation secara pribadi akan menjemputnya nanti dan kemudian keduanya pergi ke bandara bersama setelah bersarapan seocuran memenerima telepon dari vacation pada saat ini vacation sudah tiba di pintu villa seocuran seocuran tidak sabar untuk menyelesaikan makannya jadi dia tidak sabar untuk pergi malan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata curan apa yang kamu lakukan terburu-buru pagi ini apakah ada hal-hal penting yang membuatmu begitu mendesak seocuran tidak bisa menyembunyikan kegembirannya dan berkata ya Tuhan idol aku telah datang ke jingling aku akan menjemputnya di bandara bu malan cemberut apakah itu gugiyu lagi bukankah dia baru saja mengadakan kosher di jingling beberapa waktu lalu bu itu bukan dia seocuran buru-buru menjelaskan saya datang ke sini hari ini sebagai seorang pemandu di jalur karir saya desain interior wanita yang paling saya kagumi dengan mengatakan itu seocuran tidak sabar untuk mengatakan bu aku tidak akan memberitahumu lagi seorang teman masih menungguku di luar yacen berdiri saat ini dan berkata seocuran aku akan mengirim muka luar seocuran tahu bahwa yacen dan vekesin telah bertemu sejak lama jadi dia tidak berpikir ada masalah jadi dia setuju oke ayo yacen dan seocuran berjalan keluar dari villa bersama di gerbang ada kandikal yang sebelumnya dikendarai vekesin di pinggir jalan melihat keduanya berjalan keluar pintu kursi pengemudi kandikal terbuka vekesin keluar darinya dan menatap yacen dengan sedikit tersenyum dan berkata dengan sopan selamat pagi tuan selamat pagi tuan ye yacen mengangguk dan tersenyum nunazan lebih awal datang ya setelah berbicara yacen bertanya padanya kapan nunazan dapat kembali mendapatkan kembali mobil ini vekesin buru-buru berkata saya mendapatkannya kembali kemarin dan kebetulan ada kunci cadangan yacen mengangguk dan berkata aku mendengar curan mengatakan bahwa dia akan menjemput salah satu temanmu bersamanya iya vekesin berkata sambil tersenyum desainer favorit nyonyashow kebetulan adalah teman baik saya jadi saya mengundangnya untuk mengunjungi jiling selama beberapa hari ngomong-ngomong saya juga meminta nyonyashow untuk memiliki lebih banyak kontak dengannya mungkin ini akan membantu karir masa depan nyonyashow yacen tersenyum sedikit dan berkata kalau begitu aku akan berterima kasih pada nona jan untuk curan dulu tuan ye janganlah terlalu sopan vekesin buru-buru berkata ini seharusnya saya lakukan bagaimanapun anda telah melakukan banyak kebaikan untuk saya yacen berpikir aku tidak banyak membantumu nona tapi aku khawatir kamu ingin aku banyak membantumu namun yacen tampaknya tidak merasa malu di permukaan sebaliknya dia berkata dengan tenang dan belak-belakan jika ini masalahnya nona jan akan lebih mengganggunya pukul 9 pagi bandara di jinling seorang wanita parubaya berambut birang bermata biru tinggi melangkah keluar wanita ini terlihat sangatlah cantik tetapi kerutan di sudut matanya menunjukkan bahwa dia tidak lagi muda dia adalah keliwes yang berusia 50an namun karena latar belakangnya seorang desainer pakainya sangatlah modis jika anda tidak memperhatikan dengan cermat anda akan berpikir bahwa dia baru berusia awal 30an ketika keliwes berjalan keluar dari bandara syocuran menganalisis sekilas tetapi itu adalah vacation terkemarin saya melihat informasi dan melihat kepala dan agak besar tetapi tidak segera menjawab namun keliwes mengenali vacation untuk pertama kalinya jadi dia melambai padanya dan sangat antusias dengan kegembiraan berteriak my friend my friend I am my friend aku disini vacation kembali sadar dan mengenalinya jadi dia berpura-pura bersemangat dan berkata keliwes kamu akhirnya disini saat berbicara keliwes sudah tiba di depan mereka berdua syocuran seperti siswa sekolah dasar terlalu bersemangat untuk menyelah tetapi vacation menariknya di depannya untuk pertama kalinya dan berkata kepada keliwes keliwes ini yang saya katakan di telepon syocuran nyonya syo dia sangatlah mengagumimu dan mengidulakanmu begitu dia mendengar tiga kata dari nyonya syo keliwes menyadari bahwa dia memiliki misi dalam pikirannya jadi dia dengan cepat berkata kepada syocuran halo nyonya halo nyonya syo saya mendengar my friend mengatakan bahwa anda juga seorang desainer guru saya sangat senang bertemu rekan-rekan saya di tiongkok dan menjadi wanita cantik yang begitu muda dan cantik syocuran tidak menyangka bahwa keliwes yang tidak pernah berani mengambil inisiatif untuk menyapa akan bertanya pada dirinya sendiri dengan sangat antusias dia tersenyum dan berkata dengan cepat kami halo nyonya saya mengagumi anda untuk waktu yang lama dan saya senang melihat anda keliwes memeluk syocuran berkata sambil tersenyum jangan terlalu sopan kamu adalah teman baik my friend saya dan kamu adalah teman baikku vekesin tersenyum dan berkata kepada syocuran saat ini saya mengatakan bahwa Kylie sangatlah mantusias dan tidak tidak sebesar desain terkenal keliwes menganggukkan kepalanya dan berkata kepada syocuran dengan sangatlah lama kita semua adalah desainer dan kita harus memiliki bahasa yang lebih umum jadi kamu tidak boleh terlalu berhati-hati di depanku lakukan aku sebagai yang terbaik seperti temanmu saya mendengar my friend mengatakan bahwa anda akan menjadi pemandu kami akhir-akhir ini dan membawa kami mengunjungi jiling sehingga kami juga dapat mengeluarkan waktu untuk berbicara tentang pengalaman desain kami dan mungkin membawa lebih banyak inspirasi satu sama lain kata-kata Kelly West benar-benar membuat syocuran sangatlah bersemangat jadi dia berburu-buru berkata Nona Nona Kelly tolong jangan khawatir saya kan saya kan penduduk asli di jiling dan saya sangatlah akrab dengan jiling saya mendengar bahwa anda datang ke Cina untuk pertama kali biarkan anda mengalami budaya dan adat istiadat yang kau sebanyak mungkin Kelly West tersenyum sedikit dan berkata dengan penuh emosi sebenarnya saya mengunjungi Cina 28 tahun yang lalu tetapi saat itu saya pergi ke Yanjing ketika VK Shin mendengar ini dia merasa sedikit kesal Kelly West memberi Chan Ying San umpan balik bahwa dia belum pernah ke Cina dan dia memberitahu syocuran seperti itu mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran jadi sebelum syocuran menanyakan pertanyaan ini VK Shin berpura-pura terkejut dan bertanya Kelly bukankah kamu sudah memberitahuku bahwa kamu belum pernah ke Cina Kelly West menyadari bahwa dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu yang salah barusan jadi dia dengan cepat menjelaskan sebenarnya ketika saya pertama kali datang ke Cina 30 tahun yang lalu saya dipercayakan untuk datang ke Cina untuknya saat mendesain rumah yang baru menikah orang lain adalah orang yang paling penting dalam hidup saya saat itu dia mengatakan pada saya untuk tidak mengungkapkan apapun yang berhubungan dengannya jadi saya terlalu menyatakan bahwa saya belum pernah ke Cina berbicara tentang ini Kelly West tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelar nafas dan berkata dengan tulus orang yang mulia itu seperti monitor kehidupan bagi saya jika bukan karena dia saya tidak akan dapat memiliki pencapaian seperti ini sekarang ketika VK Shin mendengar ini dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada rasa ingin tahu Kelly Cina seharusnya sangat tradisional 28 tahun yang lalu pada saat itu seorang dari Amerika Serikat mengundang Anda ke Cina itu desain rumah pribadi bukan orang-orang terlalu avantagarde Kelly West berkata dengan ekspresi kagum orang yang mulia meskipun dia orang Cina dia sebenarnya dibesarkan di Amerika Serikat kemudian menikah dengan anggota keluarga besar di Yanjing Wan jadi saya pindah dari New York ke Yanjing VK Shin sedikit menyerengi dan berkata kamu mengatakan bahwa dia telah tinggal di Amerika Serikat sejak dia masih kecil dan dia mengundangmu untuk datang ke Cina untuk melakukan desain rumah pribadi tetapi kamu tidak diizinkan untuk mengungkapkan identitasnya ke dunia apakah dia terkenal di Amerika Serikat Kelly West memandang VK Shin dengan heran tetapi dia tidak menyangka bahwa wawasan Nunafe begitu tajam dan menemukan poin kunci sekaligus jadi dia tersenyum sedikit dan menganggut dan berkata faktanya 30 tahun yang lalu dia sangat-sangatlah terkenal di kelas atas di Amerika Serikat bahkan sekarang banyak orang membicarakan dengan kekagumannya ketika VK Shin mendengar ini dia bahkan lebih penasaran dan bertanya padanya jika ini masalahnya mungkin saya pernah mendengar namanya siapa namanya apakah mudah untuk memberitahu saya Kelibas berpikir sejenak dan terkekeh pelan dia telah pergi selama bertahun-tahun jadi tidak ada ketidaknyamanan saat dia berkata Kelibas membuang senyum dan dengan ekspresi nostalgia kekaguman dan sedikit kesedihan namanya Encheng Ki 30 tahun yang lalu dia disebut ratu investasi lembah silikon saya tidak tahu apakah anda pernah mendengarnya jika anda belum pernah mendengarnya itu tidak mengunjutkan lagi pula dia telah ada selama hampir 20 dekade 2 dekade sorry ketika anda lahir dia sudah meninggalkan Amerika Serikat mendengar 3 kata Ancheng Ki VK Shin tercengang dia berseru Ancheng Ki bagaimana mungkin aku tidak mengenal Ancheng Ki dia adalah kita berbicara tentang ini dia berhenti sejenak dan buru-buru berkata lagi dia adalah kebanggaan di hati banyak orang Tiongkok bahkan secara menaluri VK Shin ingin mengatakan bahwa Ancheng Ki adalah idola semua alumni Starford mereka pemimpin spiritual yang menginspirasi semua alumni Starford untuk bekerja keras dan keberadaan Starford seperti Totem Starford tidak ada yang tidak mengenal Ancheng Ki bahkan jika dia tidak meninggal 20 tahun Universitas Starford masih penuh dengan jejaknya dia adalah alumni wanita peringkat tertinggi di Starford Hall of Fame dia telah mendukung sejumlah besar proyek kewirausahaan seperti lelang di Starford dan lembah silikon dan banyak dari mereka kini telah tumbuh menjadi raksasa di bidang internet dan teknologi internasional di Starford ada jalan yang dinamai menurut namanya di gedung pengajaran yang dinamai menurut namanya dan dana mahasiswa pada saat yang sama dia juga diakui oleh seluruh alumni Starford yang dikembang di berkebangsaan Cina sebagai pelita Cina di Starford meskipun VK Shin belum pernah melihat Ancheng Ki dia telah mendengar tentang pembuatan Ancheng Ki sejak dia masih kecil karena itu dia ketika dia masih sangatlah muda dia menganggap Ancheng Ki sebagai idola terbesar dalam hidupnya dan dia bertemu berterima kasih di Starford karena pengaruh Ancheng Ki dan ketika dia tiba di Starford dan mengataui banyak tentang perbuatan Ancheng Ki dia tidak hanya terkejut tetapi juga dilemparkan ke tanah jauh dilubuk hatinya dia bahkan merasa bahwa jika pencapaian di masa depan bisa menjadi sepertiga dari tahun sebelumnya Ancheng Ki maka dia akan layak untuk hidup ini namun dia tidak menyangka bahwa desain interior pertama kali bertemu adalah kenalan nama Ancheng Ki karena itu dia berdiri di sana dengan linglung hatinya sudah melonjak pada saat ini Sochuran berdiri linglung ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mendengar nama Ancheng Ki dan dia tidak tahu apa yang ada di balik tiga kata ini dia tidak tahu hubungannya dan tidak dan tak terpisahkan antara tiga kata ini dan dia hanya merasa bahwa nama itu seindah puisi nah itu ya 20 bab jadi agak capek juga ya namun tidak apa-apa lah ya terima kasih sudah mau mampir jangan lupa like, komen, dan subscribe mohon maaf jika ada kata-kata yang sulit untuk di permudah atau disimpelkan kata-katanya karena ya emang sulit benar-benar ini kata-kata yang di tengah tadi ya di bab terakhir yang mungkin di bab 15 lah itu ya itu agak sulit gitu nah itu intinya itu ini permasalahannya vekesin dan ceucuran sebetulnya babnya ini isinya membahas vekesin dan ceucuran untuk desain tidak ada yang menonjol ya ceritanya yang menegangkan tidak ada jadi terima kasih yang sudah mau nonton ya jadi salam dari saya Bang Mimin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati